Seharusnya Ta'imah butuh Menjadikan menjadi hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya, Anaz Zabit. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana caranya adhan yang simple, nafas pendek, terus nada rendah, tetapi enak didengar. Oke, kita akan bahas ya tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share atau bagikan. Dan jangan lupa, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Oke, yang pertama, kalian siapkan nafasnya dulu, oke? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, segitu. Jadi, nadanya rendah, pendek, dan juga simple. Ini kalau nada tinggi, ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi, saya contohkan yang pertama adalah contoh adhan yang nada rendah bagi mu'adzin yang nafasnya pendek. Kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, cukup ya. Lanjutnya, lafad. Ash'hadu Allah ilaha illallah. Ash'hadu Allah ilaha illallah. Cukup segitu. Yang penting, lafad atau makhrajah kena dan juga antara man yang bukan man itu harus dibedakan. Kita lanjut, lafad yang kedua. Ash'hadu Allah ilaha illallah. Cukup segitu. Selanjutnya. Ash'hadu anna muhammad ar-rasulullah. Cukup. Ash'hadu anna muhammad ar-rasulullah. Cukup. Ingat. Ketika melafadkan Ash'hadu anna muhammad ar-rasulullah. Itu memakai huruf shin besar. Shin. Ash'hadu. Dan juga haknya harus dijelaskan. Hadu. Ash'hadu. Ketika lafad Ash'hadu dilantunkan, haknya harus pendek. Jangan panjang. Kebanyakan kita mendengarkan ada, ada juga gitu yang melantunkan Ash'hadu anna gitu. Ash'hadu, hanya haknya panjangnya itu tidak boleh. Langsung aja. Ash'hadu al. Terkadang kita juga pernah mendengar ketika melafadkan Ash'hadu anna ilaha illallah dan Ash'hadu anna ilaha illallah. Itu ada aja yang seperti ini. Ash'hadu anna ilaha illallah. Nun matinya tidak dimasukkan ke lam. Itu salah besar. Harusnya langsung. Nun mati dimasukkan ke lam. Jadi suara enumnya tidak ada. Masukkan ke huruf lam. Itu yang namanya idigom, idigom bila guna. Ash'hadu anna ilaha illallah. Lafad selanjutnya. Hayya ala salat. Seperti itu juga sudah cukup. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Cukup ya. Berikutnya. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala falah. Hayya ala salat. Ketika menyebutkan hayya. Lepas haknya harus dijelaskan. Dan juga ayin. Ketika ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Karena sebagian orang biasanya menyebutkan seperti ini. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Terdengar seperti itu. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Seharusnya. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Kebanyakan yang tadi itu. Jadi haknya dikena. Harus kena. Dan juga ayinnya harus kena. Ketika hayya ala salat. Salat. Terakhir. Ta'imar butuh. Dijadikan menjadi hak. Hayya ala salat. Ketika hayya ala salat. Terakhirnya yaitu. Hayya ala salat. Seperti itu. Selanjutnya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sahabat di rumah bisa dipraktekan di masjid masing-masing. Apabila sahabat mempunyai nafas yang pendek. Nadanya rendah. Tapi. Kalau misalkan adan. Pengen terdengar dengan. Enak. Enak didengar. Nah ini. Halusinya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa. Bagikan atau share ke teman-teman kalian. Agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Sebelum tinggalkan video ini. Klik tombol subscribe. Like. Share. Dan komen. Dan jangan lupa. Klik tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak tertinggalan. Video-video yang bermanfaat berikutnya. Salam kopi panas. Susu hangat. Jamu sudah muncul. Dan kece membulu. Saya Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.